ada sejumlah catatan negatif dari penampilan timnas U20 Indonesia meski mampu menang 2-1 atas klub Turki. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai anak asuhnya kurang beraksi maksimal. Diketahui timnas U20 Indonesia sukses memetik kemenangan saat uji coba melawan Cakalikliuspor di lapangan Kempinski di Antalya, Turki hari Senin lalu. Pada laga ini timnas U20 Indonesia berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Dua gol timnas dicetak oleh Kinanjar pada menit 17 dan Riki Pratama pada menit 85. Meski menang pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong menyoroti permainan yang dilakukan anak asuhnya. Ia menyebut pemainnya kerap kali berdiam diri dan tidak racing lawan ketika bertanding. Sintayong menilai ada sejumlah kelemahan di timnas U20 Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah saat timnas U20 Indonesia kehilangan bola. Sintayong menyebut para pemain Indonesia hanya berdiam diri. Jurutaktik asal Korea Selatan itu pun meminta Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan untuk lebih agresif lagi. Sintayong menyebut seharusnya pemain timnas U20 Indonesia langsung melakukan pressing ketika kehilangan bola. Sintayong juga menyebut masih ada banyak kekurangan di timnas U20 Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan hal ini akan dibenahi dalam sesi latihan. Selama di Turki, Karuda Nusantara dijadwalkan akan menjalani 6 laga uji coba. Turki U20, Moldova U20, dan sejumlah tim lokal akan menghadapi timnas U20 Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!